Saudara seorang pemuda di kota Pematang Siantar berhasil mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Dalam sekali pengolahan, ia bisa menghasilkan BBM sebanyak 40 liter. Pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak mulai dirintis Pendri Syahputra Tarijan sejak 7 tahun lalu bersama sejumlah mahasiswa ITB saat dirinya tengah berada di kota Bandung. Sebelum tahap proses pengolahan, semua jenis sampah plastik dimasukkan ke dalam mesin pencuci sampah. Setelah bersih, selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin pengolahan. Semua jenis sampah plastik dapat diolah menjadi BBM seperti stereofoam, kantong kresek, hingga bungkus jajanan. Dalam sekali produksi, ia menggunakan 40 kg sampah dengan waktu pengolahan sekitar 4-5 jam. Setiap 40 kg sampah, maka akan menghasilkan 40 liter BBM, baik itu jenis premium, solar, aftur, maupun minyak tanah. Namun ia lebih mengarah ke produksinya ke BBM jenis premium dan solar, agar dapat digunakan kebutuhan sendiri. Kita berpikir, gimana sih caranya mengatasi lipo plastik ini gitu kan. Jadi kita buat satu alat ini, awalnya coba-coba dulu, Bang. Ya sempatlah mengalami beberapa kegagalan. Ya akhirnya sampai lah ketemu. Pendri Syaputra Tarigan mengaku BBM yang dihasilkannya belum diuji oleh Pertamina, sehingga tidak dapat diperjual belikan. Namun persentase kadar oktan dalam minyak yang dihasilkannya mendekati jenis premium dan solar yang diproduksi oleh Pertamina.